PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 kalian ketemu sama temen kalian, dan temen kalian datang dengan mencucu, pasti berasa ih, ini ada apa sih, sesuatu yang serius banget kan dan kalau misalnya senyum wah, kesan seakan-akan kita bisa nih, ngelakuin sesuatu nih kayak energi itu positif dibandingkan energi negatif lanjut adalah menulis kenapa menulis ini menurut gue sangat penting banget karena kalau misalnya cuma ada di otak kita ya, sesuatu yang absurd kan kita juga gak bisa kebayang, apa sih yang ada di otak kita tapi gitu menulis, kita langsung kebayang hmm, ini pemikiran gue ini ada tulisan gue, kira-kira ada gap dimana ya aksi seperti apa yang bisa gue lakukan untuk buat gapnya itu tambah kecil lagi so, hal-hal seperti menulis ini menurut gue sangat penting banget, terutama kalau misalnya kalian udah tau yang namanya the con of learning dimana dikasih tau kalau misalnya kita cuma terima informasi doang tanpa melakukan suatu aksi pasti gampang lupa, tapi kalau misalnya kita udah mulai menulis, itu kan udah ada aksinya ya biar kita itu gampang lebih ingat lagi alhasil bikin hari kita tambah produktif lagi lanjut adalah menghitung mundur 5 detik 5, 4, 3, 2, 1 ini gue ambil dari nama Mel Robbins dimana dia kasih tau kita bisa nge-hack otak kita dan melakukan hitungan mundur tersebut seakan-akan bikin otak kita tuh berasa kayak wah, ini kita mau melakukan sesuatu yang serius nih no kita tau kan otak kita suka kemana-mana kan dengan melakukan hitungan mundur itu ngontrol otak kita lanjut, kalian harus belaga seakan-akan kalian itu masuk ke bioskop kalian inget dong, kalian begitu masuk ke bioskop semua pada diem dan kalian bener-bener berasa kalian tuh pengen nonton nah, ini sama nih kalian punya gaya juga harus sama kalian harus mempunyai suatu tempat kalian masuk udah kayak bioskop nih matiin handphonenya kalian siap-siap bener-bener nonton apapun pokoknya bener fokus ke film tersebut jangan lupa melakukan sesuatu yang namanya deadline palsu dimana fungsinya adalah untuk kalian itu mengerjakan sesuatu bener-bener fokus sesuai dengan deadline-nya karena seperti yang Parkinson lalu bilang kalau misalkan kalian tidak memiliki deadline usahanya kalian juga akan mengembang sesuai dengan deadline yang kagak ada itu tapi kalau misalkan ada deadline bener-bener kotak kita ke trigger nih anjir, udah mau habis sih pasirnya gue harus kerjain sekarang dan terakhir kalau misalkan kalian agak kesulitan kayak bro, gue harus mulai dari mana nih tugas gue yang bener-bener harus gue selesai hari ini apa kalian buat coba metode yang namanya timeboxing dimana gue pernah bahas detailnya lagi tapi simpelnya adalah kalian harus berani brain dumping semuanya dulu di sebelah sini dan habis itu kalian harus memilih tiga top task tiga tugas terpentingnya kalian dan harinya kalian harus mengoptimalkan tiga tugas terpenting tersebut dan kalau ngomongin kebiasaan di bawah satu menit gue mau kasih tau kalian satu website yang kalian bisa bikin di bawah satu menit juga namanya adalah alienk.id seriusan guys kalian coba deh sekarang masuk ke alienk.id dan kalian bikin website-nya kalian bisa langsung custom domain bisa langsung jualan kalian punya jasa atau digital product gue yakin kan kalian pasti di bawah satu menit guys asumsi internet kalian lancar ya terus buat kalian tertarik untuk bikin website gratis di bawah satu menit dan bisa langsung jualan bisa langsung cek alienk.id next video saya yang kalian ingin ngomongin apa tinggal komen aja di bawah jangan lupa like, komen, subscribe jangan notifnya share dengan kalian dan I'll see you next video salam kreatif sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax